Halo Lionel, balik lagi sama gue Kapten Leong Dan hari ini kita bakal melakukan sesuatu yang sudah lama gak kita lakukan Yaitu review jujur ya guys ya Nah, seperti kita semua tau ya Banyak banget youtuber-hutuber tuh bikin Toko Diamond lah, jasa joki lah ya kan Frontal Gaming.shop 100% mantul, oke By the way guys, di awal season kali ini Jangan lupa untuk pake jasa joki gue Link ada di deskripsi Jangan lupa untuk kalian bakal dapet Sementara Maniac Dan bakal cepet meeting ya guys ya Langsung di cek link ada di deskripsi Thank you udah nonton Pada kesempatan kali ini gue bakal nge-review jujur ya Ini gak di-endorse ya temen-temen ya Yang di-endorse itu Noob Queen temen-temen ya Weh, itu si freestyle-nya keren banget anjir Jadi Noob Queen ini di-endorse sama salah satu jasa joki Nah itu, to be honest gue gak tau sih endorse apa-apa Harusnya sih endorse ya Tapi kita bakalan liat guys ya Endorse-nya itu seperti apa Dan kita bakal menyaksikan sendiri ya Di joki itu rasanya seperti apa ya Karena gue udah lama banget gak main Mobile Legends Kita langsung aja deh Cobain account gue ya Liat account gue temen-temen ya Let's go Nah guys ya Ini karakter Mobile Legends gue guys ya Pertama-tama kalian mesti tau Rank gue itu Legend 4T Walaupun gue udah lama gak main Dan disini masih ada temennya Masih ada si Spade Masih ada beberapa temen-temen lain juga Pada belum dihapus ya kan Udah gitu Ini namanya temen-temen udah gue ganti Tadi ya gue harusnya Nama gue tuh FG.GG Seles Kapten Leong Cuma gue ganti Jadi Noob Queen asli Gue lupa record coy Dan ini juga fotonya udah gue ganti Si pake boto Brandon Ken ya kan Udah gitu Gue bordernya itu sebar Udah gitu Untuk hero-heronya temen-temen Gue tuh sebetulnya lumayan banyak Jadi kalau mau ngejokin account gue Juga gak jelek-jelek banget Karena ini grog gue epic ya kan Kalau Lolita gue spesial Udah gitu Fighter-nya juga lumayan banyak Ya kan Atasin ada hampir Yang jadul-jadul ada lah ya Kecuali kayak Link gitu Gak ada Selena gue gak ngerti main ya kan Magi juga yang lama-lama ada Kecuali yang baru-baru gitu kan Kayak Ya Kayak yang lain-lain lah Banyak yang gak ada Nah ini emang terutama sih Kayak Wan-Wan tuh gue gak ada Karena Wan-Wan hero baru ya Support juga sama Kamila Faramis Karena hero baru gue gak ada Jadi disini Untuk di joki tuh Sebetulnya gak sosok banget Oke jadi gak pake lama temen-temen Langsung aja kita chat up Minia Noob Queen Yang direkomendasi oke Oh guys dari sini kita langsung aja cari Noob Queen-nya ya guys ya Nah Noob Queen ini Gue belum follow Gue follow dulu Noob Queen-nya ya kan Nah abis itu Ini kita yang paling baru aja deh temen-temen Yang paling baru itu ada si Ini ya Noob Queen Dia itu dapet endorsean Atau gue gak tau apapunnya dia sendiri Ini namanya Kings Jubel Kings Jubel Kita langsung aja klik Kings Jubel-nya Ini ada dua Kings Jubel Itu ada Ada store-nya juga Ada apa namanya Ada store-nya juga Top-up-nya juga Ada ininya juga Wuh Top-up-nya banyak ya guys ya 35k loh Wow Oke berarti ini pemain lama guys ya Oh dia juga udah pernah endorse Patrick Shark Zuan gitu ya Wah udah lumayan banyak berarti temen-temen ya 500k Impe Wow Impressionnya gg juga ya Berarti dia memang Salah satu toko yang cukup niat ya Toko ML PUBG FF COD Oh dia ada toko Toko FF-nya juga guys ya Tapi kita lupakan itu Kita lanjut lagi kesini Ini jokinya ML Jual akun Kita coba joki aja ya temen-temen ya Karena Kita boleh kalau misalnya lagi ada kesempatan lagi ada rezeki lebih boleh mungkin kita cobain beli akun gitu ya Oke kita coba kita follow dulu terus dia udah follow by the queen berarti ya mungkin valid ya Harusnya valid terus Cara chatnya itu nih link whatsapp lagi Oke sekarang langsung bitly nya kita tekan ya kan Siangmin Langsung chat aja guys Oh lagi online guys Wow Mau joki dong Wih, GG guys ya Bisa ya si Angmin mau joki ekonomi Ini kalo sampe dibalas sih keren juga guys ya Cepet berarti progresnya Ini pertama kalinya gue mencoba joki temen-temen ya Mencoba review jujur joki temen-temen Kita lihat kayak apa ya Lalu mungkin gue nantinya bakal bikin konten prank ya Konten prank ML Jadi gue gak ada niat menang ya Yang gue pengen adalah turunin bintang temen-temen ya Ya sekali-kali guys ya Kita turunin bintang guys Jangan menang terus ya kan Biar di report anjir parah banget Oke guys ini belum dibalas By the way nanti gue bakal update ke kalian ya Jadi kameranya gue matiin dulu oke Bye-bye Oh yes jadi sekarang kita udah ada di Alphamart dan disebelahnya ada Indomart Nah seperti biasa temen-temen ya Biasanya gue transfer itu di Alphamart Tapi kali ini gue bakal jalan ke Indomart Gue transfer ya kan Karena tadi reaksi adminnya tuh Ternyata cukup cepet temen-temen ya Oke kita langsung aja transfer guys ya Gak pake lama ATM BCM Let's go kita transfer guys Masukin dulu kartunya Set oke Jadi cerita disini tuh gue udah dibalas Temen-temen sama adminnya ya Dia kasih tau harganya Karena gue kan dari Legend 4 ya kan Terus ini kirimnya kemana Gue dikasih metodenya tuh banyak Ada GoPay, ada BNB, ada GoOvo Ada apalagi Telkomsel Pusat juga bisa ya guys ya Dan ya kita langsung aja transfer oke Oke masukin pin gue Lalu kita ke transaksi lainnya Terus lalu kita transfer Rekening BCA Nah ngemenal ya 187 ribu 187 ribu Ya Masukin nomor rekeningnya guys ya Nomor rekeningnya adalah 6044 6822 Bener ya Itu Lalu kita Julius Calvin Bener ya namanya ya Julius Calvin Oke bener ya guys ya Julius Calvin Let's go Kita langsung Transfer aja temen-temen ya Bener Oke Nah bukti transfernya keluar Mantul Oke Mantap Ada memang Tidak ya guys ya Oke Dapet kartunya guys Udah pak Yuk sudah dong Oke jadi gue udah dapet ya Bukti transfernya Udah gitu ini juga si Juliusnya udah buat transfer Nah gue langsung balik rumah Dan ini bakal gue proses Jadi kita ketemu lagi besok ya temen-temen ya Buat lihat hasilnya Dan gue langsung Kasih tau kalian review jujur dari Joki Noob Queen Let's go Oke guys Jadi udah lewat beberapa hari Setelah gue transfer Si jokinya by Noob Queen itu ya Bukan by Noob Queen sih Cuma dia berani nge-endorse Noob Queen Nah Ini udah beberapa hari Dan memang baru gue buka hari ini Temen-temen mohon maaf ya Telat kayak 2 hari gitu Tapi pokoknya dia kemarin tuh Sudah menyelesaikan Joki-annya Ini sudah gue transfer Lalu Ini tuh dia gak nge-chat gue guys ya Dia tuh tanggal 26 Gue udah kasih transfer Terus tanggal 28 Dia gak nge-chat gue Jadi gue chat ya duluan ya Padahal katanya pengerjaan 24 jam Mungkin dia lupa atau apa Lalu disini udah beres ya Lalu dia kasih gue bukti Kayak ini ada win streak Ya kan 16 kali What the fuck ya Ntar kita bakalan liat Lalu disini juga dia udah ngasih liat Ternyata gue udah mitik Dari Legend 4 tadi ya guys ya Ya kak sudah maaf gue udah ngabarin Kemarin order numpuk Ya berarti ordernya numpuk ya kan Gimana kak kesannya Begitu gue buka Mobile Legends sih Ya gue bilang mantap gitu ya Karena memang Lumayan keren lah ya Thanks udah order di joki Kings Jubil Pokoknya udah selesai guys ya Sampai sini aja Mengenai penjoki-jokian itu Nah Kita bakal langsung liat guys ya Apa hasilnya Oke Ini yang gue cukup penasaran nih guys Let's go langsung Kita liat hasilnya ya temen-temen ya Oke Kita langsung liat nih guys Hasilnya kayak apa ya Nah Yang pasti Komentar pertama gue Dia udah mitik Ya guys ya Udah sesuai target ya Kita bakalan liat Yang gue rada penasaran adalah 16 listrik tuh kayak apa guys ya Historinya guys Oke Nah Win-win-win-win-win-win-win-win Semua mantul Ini gue belum mainin lagi ya temen-temen ya Dan kalo diliat temen-temen Asisnya gila banget guys Asisnya tuh 10, 14, 15, 10, 8 Wah gila banget guys ya 16 asis buset 16 asis guys Gila banget gila banget Parah Luar biasa banget Mereka Dan emang ini gak Gak main-main temen-temen ya Kebetulan juga Setau gue guys ya Gue tuh memang paling suka pake Gerok ya guys ya Nah gerok gue itu 563 match 64% Jadi memang gue cukup Suka pake gerok ya Karena dulu gue kan top global 3 Hylos ya Dulu ya Dulu banget sih guys ya Ya mungkin Kalo menurut gue Komentarnya untuk jokian ini Bener-bener Emang terbukti temen-temen ya GG banget Parah Ya Dan emang hebat Ini orang-orangnya Gue cukup salut ya guys ya Jadi mereka tuh emang Tim joki yang luar Biasa dedicated Ya kan Dan Yang paling penting menurut gue Pengerjaannya cukup cepat guys ya Itu 24 jam Harusnya kemarin Karena gue tanya-nya 2 hari Mungkin kalo gue tanya-nya 1 hari Atau gue buka account-nya Mungkin sudah selesai gitu Karena memang Disini Battlefield itu Terakhirnya tanggal berapa Coba kita lihat guys ya Battlefield Oh history sorry Historinya tuh tanggal 26 Ya bener Berarti gue ngejoki tanggal 26 Dan dikerjain langsung tanggal 26 guys Gue tanyanya kan tanggal 28 Jadi memang Cepet sih Cepet-cepet banget Serius Gila Jadi gue ngejoki siang guys ya Malemnya udah kelar Gila ya King Siubel ini memang Cukup terpercaya berarti ya Jokinya Yang di Noob Queen lah ya Wow Oke Menurut gue kalo rating Gue overall aja ya Gak kayak toko-toko Diamond Free Fire Yang gue nge-rating pake waktu Segala macem Pelayanan Karena kan itu Gue beli barang Kalo ini mungkin ngejoki Karena jasa Gue langsung nge-rating overall aja Dan rating yang gue berikan Kepada King Siubel ini Atau jokinya Yang dipromot sama Noob Queen Gue ngasih poin Sembilan lah ya Karena menurut gue Dia pengerjanya cepat Gue ngebayar jokinya itu Dan ngasih akaunnya itu Siang Dan tengah malem Udah selesai Temen-temen Jadi ini bener-bener cepat Itu kalian kalo liat historinya Memang Jam 11 tuh udah selesai Jadi gila banget Tapi memang Kekurangannya dia cuma satu Temen-temen Dia lupa ngabarin Kalo hasil jokiannya tuh Sudah selesai Itu doang kurangnya Tapi sisanya Perfect Menurut gue Jujur Kalo setau gue ya temen-temen Ngejoki tank itu paling susah Tapi dia bisa ngejoki Dan dia main semua tank Itu amazing sih Amazing banget Wow berarti tim jokinya cukup terpercaya Guys ya Oke Ya Jadi mungkin temen-temen Itu aja Video Captain Noob hari ini Kalian boleh komentar di bawah Kira-kira nextnya Captain Leong Pengen Nge-review jujur apa lagi Ya kan Nah nanti Gue mungkin mulai pelan-pelan Main Mobile Legends lagi Sedikit demi sedikit ya Buat temen-temen semua Yang main Free Fire Ataupun main Apa namanya Mobile Legends Jangan khawatir ya Jangan bilang Captain Leong Lu kok gak main Free Fire Lu udah pensiun ya Enggak guys Gue gak pensiun Cuma memang Gue ngerasa karena skill Gue gak jago Kalian yang mau liat gameplay jago Ya silahkan ke Enzo Atau ke pro-pro player lain Ya kan I'm gonna keep my head down I ain't gonna stop I ain't gonna stop Got no time to have thoughts Got no time to have thoughts I'm gonna make this up I'm gonna keep my head down Kalo misalnya Gue paling mainnya Nge troll Happy-happy gitu aja Pokoknya bikin kita semua ketawa Oke Ya temen-temen ya Itu aja Konten di Captain Leong Thank you banget Buat kalian yang suka yang udah nonton Gue Captain Leong Pamit dulu See ya in the next video guys Bye-bye Jangan lupa komentar dan subscribe Bye-bye Dadah